Direkturat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf menyayangkan adanya eksploitasi terhadap anak untuk kepentingan politik, khususnya dalam berkampanye. TKN Jokowi Maruf Amin akan melaporkan temuan ini ke bawah selu setelah sebelumnya melapor kepada Baris Krimpori dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam keterangan persnya, tim hukum dan advokasi pasangan Jokowi Maruf Amin merasa pihatin. Terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam kontestasi politik yang dilakukan pasangan Prabowo Sandi, seperti sejumlah video yang beredar luas di media sosial. Terlebih video tersebut di mana anak-anak dianggap melakukan ujaran kebencian terhadap salah satu paslon. Padahal anak-anak tersebut belum paham apa yang disampaikan dan masih belum memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 mendatang. Tim kampanye Jokowi Maruf Amin pun berencana akan melaporkan temuan tersebut ke bawah selu setelah sebelumnya sudah membuat laporan ke Baris Krimpori dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia.